Hai real pancing anda ingin terlihat penuh dengan senar padahal menggunakan senar yang sedikit disini saya menggunakan senar hanya panjang 150 meter dan 10 nya ini terlihat penuh Hai nah bagaimana caranya pemirsa untuk membuat real pancing anda pada bagian 10 full terlihat full dengan senar sehingga saat melempar tidak bergesekan dengan pinggiran spool ini mau tahu caranya ini dia Selamat menyaksikan Halo pemirsa Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono Oke pemirsa pekabarnya semoga sehat selalu dan tetap semangat baik pada video kali ini saya coba ingin memberikan tutorial dan berbagi pengalaman yaitu bagaimana caranya menambah ketebalan spool ya Nah seperti yang pemirsa lihat di sini ada real pancing dengan spool yang terlalu dalam ya di sini senarnya karena senarnya cuman sedikit nah jadi di sini masih ada sisa banyak dan ini sangat berpengaruh saat kita melempar ini ya joran dan realnya terbuka ini senar jadi ada gesekan ke sininya pemirsa dan ini menghambat laju dari senarnya nah makanya ini saya coba ingin berbagi pengalaman untuk bagaimana menebalkan bagian spoolnya ini sehingga nanti senarnya agak tebal ya agak ke pinggir sini sehingga nanti mengurangi gaya gesekan antara senar dengan spoolnya ini sendiri ya Nah bagaimana caranya nanti akan saya balut dengan ini dia ini menggunakan karet ban dalam ya Nah saya gunakan ini karena kalau kena air ini enggak papa ya dan tidak meresap jadi aman Nah kalau pakai kardus atau kertas atau solasi kertas kena air bisa basah ya dan tidak awet Nah jadi saya menggunakan karet bekas ban dalam yang lentur sehingga nanti bisa di belok-belokan seperti ini ya Nah seperti itu Oke Bagaimana caranya pertama-tama kita lepaskan dulu senarnya ya ini kita sediakan gulungan dan ini kita longgarkan dulu nah jadi tidak kita lepas ininya kita longgarkan saja dan ini kita gulung ya jadi gulungnya nanti caranya seperti ini pemirsa ya supaya senarnya tidak melintir nah kita gulung kesini nah seperti ini ini jadi tidak melintir senarnya nanti ya dan nanti saat menggulung dari gulungan sini ke realnya kita gunakan ini pemirsa nah nanti biar ininya berputar ya seperti itu supaya senar tidak melinting ya dan alat lainnya saya menggunakan gunting dan ini isolasi ya buat nanti menyatukan karet bannya Oke Langsung saja kita gulung dulu pindahkan kesini ya ya jadi ini kalau di apa namanya dikendorkan ini jadi mudah kita untuk menariknya ya oke saya skip dulu supaya tidak terlalu panjang videonya saya lanjutkan setelah benangnya senarnya saya pindah ya kesini ya ini dia Hai nah pemirsa sudah selesai kita putus dan sekarang kita coba untuk membalutnya Hai nah seperti ini kita berisolasi dulu di ujungnya ini kita berisolasi dulu di ujungnya oke seperti ini teman-teman Hai kalau sulit boleh nih kita lepaskan dulu ya tapi kalau bisa langsung saja seperti ini Hai nah seperti ini teman-teman lalu kita putar Hai ya sampai kita dapatkan eh gulungan yang agak tebal ya nah ini saya coba gulung sampai segini ya ini dia tebalannya pemirsa cukup saya sampai segini aja Hai nah sekarang kita gunting ya Hai ya Hai segini ya Oke sekarang kita balut lagi kita solasi lagi Hai dan terakhir nanti kita solasi lagi sampai ke bagian pinggir pinggirnya sini ya supaya dia tidak nyelip-nyelip nah ke bagian yang sini jadi kita tambahkan solasi lagi kita solasi muter oke sebaiknya ini saya lepas dulu nah ke bagian pinggirnya sini pemirsa ya jadi dia ketutup seleselanya supaya senarnya tidak nyangkut ya karena ini lebar dari apa namanya karet bannya ini tidak lebar sampai selebar ini ya nah sebenarnya tadi lebar cuman sempat dipotong dan ukurannya ternyata tidak pas ya kurang ya jadi kita tambahkan dengan ini kalau teman-teman nanti coba ingin menambah ukur dulu lebar dari karet bannya baru dipotong gitu ya oke kalau sudah kita ke bagian sebelah sini setelah sini ya nah ini untuk mengatasi slip ya toke jepit nah itu pemirsa sudah cukup oke berikutnya kita pasang lagi ya nah ini kita sudah dibuka ya ininya ya oke kita pasang lagi senarnya kita bolong lima kali atau 6 kali secara bebas dan kita tarik ya sudah kencang ini sisanya kita lepas dulu kita putus terus oke sudah kencang ya dan kita akan masukkan kembali disini kita tutup lagi oke dan kita mulai gulung kita kunci dan kita gulung ya oke untuk menggulung untuk menggulungnya kita gunakan ini ya ini pakai sumpit lalu kita jepit begini nanti pakai jempol kaki ya ini dia ya oke teman-teman mulai kita gulung ini sambil kita tahan ya dengan jepit kaki supaya talinya ini senernya ini kencang ya jadi agak di perut-perut gitu ya pakai jempol kaki nah nah seperti ini ya ini dia teman-teman gulungannya ya 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 kita lanjut oke nah selesai oke teman-teman sudah selesai jadi ini sekarang ketebalannya sudah lebih ini ya tipis ya pinggir sininya ya nah makanya nanti kita kalau ngelempar joran senarnya ketarik realnya ini tidak terlalu bergesekan dengan senarnya ya begitu pemirsa jadi caranya ya untuk menebak mengembalkan mengembalkan sepulnya apabila senar kita cuman sedikit jadi menggunakan karet ban nah ini ya ini hasilnya nah teman-teman perlu perhatikan cara menggulungnya ini dibuat yang rata ya jadi supaya nanti hasilnya disini juga melingkarnya bagus rapi dan rata oke dan untuk menggulung senarnya tadi gunakan ini ya nah kalau tidak pakai ini ininya kita gulung melinting melinting ini senarnya nanti bisa melintir jadi supaya tidak melintir ini juga harus ikut berputar begitu pemirsa oke teman-teman semoga bermanfaat tutorial ini dari saya cukup sekian jangan lupa di subscribe like comment dan share sampai ketemu lagi pada liputan video berikutnya ya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh iya satu lagi teman-teman fungsi ini ini adalah untuk menjepit senar ya apabila kita foto seperti ini dan tidak dipakai kalau kita gulung-gulung nanti takut kusut takut kusut ini kita bisa selipkan kesini inilah fungsi karet pada ini ya real nah ini dia kita masukkan kesini kita jepit jadi senarnya aman nah ini dia seperti ini teman-teman sudah dijepit disini ya nah ini dia jadi ini aman kita bawa-bawa tenteng-tenteng kita gini-ginikan ini tidak akan kusut oke oke nah jadi lebih pinggir kan ininya ya oke sekian dan wassalam bye bye selamat menikmati selamat menikmati